I can't keep my hands to myself No matter how hard I'm trying to Tampil cantik dengan berhijab mungkin sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang. Begitupun dengan beberapa selebriti wanita yang kerap memperlihatkan gaya cantik dan glamournya sambil mengenakan hijab. Namun di luar gaya cantik, anggun, glamour, dan santun dengan berhijab, beberapa selebriti ini justru berani tampil dengan menggunakan hijab yang didesain unik dan lucu. Salah satu selebriti yang berani tampil beda dengan mengenakan hijab adalah penyanyi Fatin Sidqia. Wanita 20 tahun ini terlihat mengunggah beberapa vision hijabnya yang lucu dan unik. Seperti pada foto pertama misalnya, dengan gaya hijab yang didesain memiliki pita besar di bagian depan dan dikombinasikan dengan gaun besar yang berwarna senada dengan hijabnya, ternyata mampu membuat wanita kelahiran tahun 1996 ini terlihat lebih cantik dan fresh. Pasalnya, jarang terlihat selebriti yang berani memadukan antara hijab dengan sebuah gaun yang mengembang. Gaya hijab lucu dari Fatin berikutnya adalah gaya hijab unik yang colorful. Ya, berbeda dengan gaya sebelumnya, pada foto ini Fatin tampil dengan hijab yang didesain panjang pada bagian belakang, namun menggunakan kain yang tipis. Didesain berbentuk pakaian yang menyerupai sweater berwarna biru. Dan jika kita melihat gayanya tersebut, Fatin seolah mengenakan busana hijab untuk musim dingin ya, pemirsa? Dan pada foto terakhir dari gaya hijab pelantun lagu, dia-dia-dia ini adalah busana hijab yang berkonsep seperti kimono. Untuk bagian hijabnya, memang seolah tidak terlalu berbeda dengan hijab kebanyakan. Namun sedikit sentuhan dengan menambahkan desain ala jaring di bagian wajah, ternyata mampu memberikan kesan elegan. Untuk bagian baju, desain ala kimono tradisional Jepang tampaknya ingin dimunculkan. Alhasil, tak heran jika gaya hijabnya yang satu ini termasuk unik dan lucu, namun tetap glamor. Artis berikutnya yang dinilai kerap tampil lucu dan unik namun tetap cantik adalah komedian Rina Nose. Untuk fashion hijab dari wanita 33 tahun ini, memang tak perlu ditanya lagi. Di setiap penampilannya pada beberapa acara televisi, Rina selalu tampil cantik dan berbeda, meskipun setelah berhijab. Bahkan pada beberapa foto di akun Instagram miliknya, Rina sering mengunggah gaya berhijab yang sangat fashionable. Dan sebagai orang yang telah lama terjun di bidang fashion, ternyata Ivan Gunawan memiliki komentar tersendiri perihal fashion hijab. Tak hanya itu, pria 35 tahun ini pun mengaku memiliki geberakan baru dalam bidang fashion hijab. Karena ikut paling suka kalau melihat wanita muslimah berhijab, pakai kerudung, itu ceria, cerah. Jadi tanpa harus menggunakan makeup yang berlebihan, dengan kerudung motifnya keren, tidak membosankan, bisa dipakai kemana aja, formal maupun casual gitu kan. Jadi ya, itu yang memang menjadi pemikiran saya. Ya balik lagi, kerudung ini kan bukan seperti makanan yang habis dipakai, terus disimpan di lemari. Jadi kalau misalnya wanita muslimah mengkonsumsi kerudung, pasti dia mengoleksi, mengoleksi beraneka ragam warna dan tidak pernah akan ada habis. Igun tampaknya setuju dengan tampilan Fatin dan Rina, yang memilih hijab harus tampil berwarna dan berbeda setiap harinya. Kalau kita setiap hari berani mengganti warna, biasanya kalau aku sih ngerasa kayak mood keseharian itu jadi lebih berubah. Apalagi bisa dibilang jarang wanita muslimah yang berhijab, tapi makeupnya full, jarang. Jadi rata-rata ya bedak tabur, alis, lipstick. Kalau misalnya kerudungnya hitam mulu, coklat tua, ya kan, kelihatannya butek, orang juga nggak kece gitu. Tapi kalau misalnya bajunya polos, terus kayak gitu kerudungnya berwarna, pasti jadi lebih bright kan. Jadi bisa lebih cetar gitu. Terima kasih telah menonton!